Kedeleh maut jelit 19. Usia pendepak itu mesti nampaknya telah mencapai 5-60 tahunan lebih, ternyata caranya berbicara amat polos dan kekanak-kanakan, melihat itu cinsian kun jadi kegelian. Hwasio bau, kalau ingin makan silahkan makan dulu sampai kenyang dan minum juga sepuasnya, dengan begitu andai kata nyawamu sampai melayang meninggalkan raga, kau tak akan mati sebagai setan yang kelaparan lagi, kembali pendepak itu tertawa terbahak-bahak, ha, 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 arak memang bisa memabukan orang, tapi anehnya justru tak pernah bisa membuat aku si Hwasio menjadi mabuk dengan cepat. Dia menancapkan toyanya ke atas tanah, mula-mula diambilnya buli-buli besar itu, lalu setelah dibuka penutupnya, ia teguk isinya sampai beberapa tegukan. Kemudian ia mengeluarkan sebuah bungkusan kertas, ternyata isinya adalah paha anjing yang telah dikeringkan, digigitnya daging itu segumpi lalu dikunyahnya dengan amat nikmat, tak lama kemudian ia menyembur keluar sepotong tulang. Selama ini Cinsian Kun mengawasi terus gerak-gerik pendekta tersebut, tiba-tiba saja paras mukanya berubah hebat. Ternyata tulang yang disemburkan si Hwasio tadi telah menembusi batang pohon besar yang tumbuh di sisi jalan sehingga muncul sebuah lubang yang cukup besar. Demontrasi tenaga dalam yang dilakukan pendekta tersebut menunjukkan betapa sempurnanya kemampuan yang dimilikinya, ini seperti ilmu silatnya telah mencapai taraf melukai orang dengan memetik daun. Bagaimanapun juga Cinsian Kun membayangkan, ia tak pernah mengira kalau lagak sinting dan kegila-gilaan si Hwasio tersebut sebenarnya hanya tuk menggoda serta mempermainkannya. Kalau ditinjau dari kemampuannya menembusi batang pohon dengan semburan tulangnya jangan lagi kemampuannya sekarang belum bisa menandingi, biar mesti berlatih 30 tahun lagi pun belum tentu kemampuannya bisa mencapai taraf yang dimiliki si Hwasio sekarang. Dalam terperanjatnya dia sadar, bila benar-benar sampai berkobar suatu pertarungan, maka orang lain cukup mengandalkan sebuah jari kelingkingnya sudah mampu UTK mencabut nyawanya. Ini berarti jalan terbaik baginya sekarang adalah pulang lebih dulu UTK memperingatkan teman-teman lainnya. Berpikir sampai ke situ tanpa memperdulikan keranjangnya lagi, ia segera membalikan badan dan kabur menuju ke dalam lembah. Sementara itu terdengar si Hwasio yang berada di belakangnya berteriak keras-keras, Hei, jangan kabur dulu. Jangan kabur dulu. Aku si Hwasio kan sudah selesai bersantap, Sien Sian Kun benar-benar pecah nyalinya, tentu saja ia tak berani berpaling lagi, sambil mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya ia melarikan diri semakin cepat lagi. Dalam waktu singkat ia telah balik kembali ke mulut lembah, sewaktu berpaling dan tidak melihat bayangan tubuh si Hwasio dia baru menghentikan langkahnya sambil terengah-engah. Hapukim serta rumang sekalian bertugas menjaga di mulut lembah menjadi tertegun setelah menyaksikan peristiwa ini, Mereka tak habis mengerti persoalan apa yang telah terjadi sehingga Nona itu kabur terbirit-birit dengan nafas tersengal. Hapukim segera bertanya keheranan, Nona, mengapa secepat itukah sudah kembali aku telah bertemu musuh tangguh di tengah jalan, kalian harus berjaga-jaga dengan lebih berhati-hati lagi seru Sien Sian Kun segera. Keempat orang itu menjadi terkejut sekali, paras muka mereka sampai berubah. Nona, berapa banyak musuh yang kau temui? Buru-buru mulim bertanya dengan gelisah. Hanya seorang-hanya seorang mulim segera tertawa terkekeh-kekeh, apalah artinya kalau cuma seorang? Nona, kau tak usah terlalu mengada-ada, yang satu itu serahkan saja kepada kami biarpun hanya seorang, siapa tahu di belakangnya masih ada yang lain, kalian tak boleh bertindak lewat gegabah kata Sien Sian Kun serius. Belum selesai perkataan itu diutarakan, dari kejauhan sana sudah terdengar suara senandung kecil yang bergema di bawah hembusan angin dengan perasaan tercekat. Buru-buru Sien Sian Kun berkata lagi, nah itu dia, orangnya sudah datang. Si Hwasyu itu berhawa sesat, kalian tak boleh memandang enteng kemampuannya, lebih baik lagi jika maju bersama-sama, usahakan UTK halangi keinginannya memasuki lembah ini, aku akan segera masuk dulu UTK memberitahu Kim bersaudara agar membantu setiap saat selesai berkata cepat-cepat dia lari masuk ke dalam lembah. Belum lama Sien Sian Kun berlalu dari situ, bayangan tubuh si Hwasyu sudah mulai nampak dari kejauhan sana dan berjalan mendekat dengan langkah sempoyongan. Melihat kedatangan si Hwasyu tersebut, Molim segera menjengek sambil tertawa dingin, hi, 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 ku kira jagoan sehebat apakah yang telah datang mencari gara-gara, tak taunya cuma seorang lama mabuk orang asing menyebut Hwasyu dengan lama, mendengar perkataan itu rumang berkata pula sambil tertawa tergelak. Haa, 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 kalau untuk menghadapi seorang lama mah, biar aku seorang yang menghadapinya, aku lihat orang-orang Tionggoan hanya setali tiga uang, sama-sama tak becus semuanya tunggu dulu tiba-tiba Mokim berseru dengan suara dalam, kemudian kepada Molim katanya lagi, Lotoa dengan munculnya si penyerbu tersebut, bukankah sama artinya kesempatan buat kita telah tiba? Sebentar lebih baik kita berpura-pura menghalanginya sebentar, lalu kita biarkan lama itu menyerbu masuk, begitu keempat telur busuk itu terlibat dalam pertarungan seru melawan si lama, kita segera menyerbu ke dalam ruangan batu dan turun tangan tapi Molim segera menggeleng, katanya, baru tiga hari lewat, aku rasa bocah si KHO itu belum mencapai saat yang kritis dalam latihannya, lebih baik kita bersabar lagi beberapa hari, daripada perbuatan kita menimbulkan rasa curiga dari beberapa orang telur busuk itu, usaha kita di kemudian hari tentu akan banyak mengalami kesulitan, sementara pembicaraan masih berlangsung, si Hwasyo telah berjalan mendekati mulut lembah sambil mengunyah daging anjingnya. Hapukin segera menampilkan diri seraya membentak keras, hei lama, ada urusan apa kau datang kemari Hwasyo itu benar-benar amat dekil, bau arak amat menusuk hidung, paha anjing yang dikunyahnya kini tinggal sekerat tulang saja. Ketika ia melihat jalan perginya dihadang oleh rumang sekalian dengan senjata terhunus, pendekat itu kelihatan agak tertegun sebentar, setelah itu katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh, hee, hi, hi, rupanya ada orang telah tertarik dengan tempatku ini, tak heran kalau nona tadi berusaha menghalangi kedatanganku kemari, ha, 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 kalau ku amati dialek kalian berempat, tampaknya kamu semua bukan penduduk daratan Tionggoan, tapi apa sebabnya mendirikan sarang di bukit ini? Hapukim tertawa seram, hee, hi, hi, kami berasal dari wilayah Cenghei, hei lama, sudah ada orang yang mendiami lembah ini, karenanya bilakah sudah tak ada urusan letas lah menggelinding pergi sejauh-jauhnya dari sini, kalau tidak, HMMM. Jangan salahkan bila di ujung golokku tak kenal belas kasihan dan ku jagal dirimu Hwasyo itu segera tertawa terbahak-bahak, ha, 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 badan aku si Hwasyo kurus dan tak bisa menghasilkan berapa puluh kati daging, bila ingin membunuhku maka golok tersebut maka melengkung terkena tulang. Cuma saja aku si Hwasyo pun tidak berniat menjaga kalian sebab berapa kerat tulang kalian tak akan menghasilkan daging seharum daging anjingku ini, Hapukim menjadi teramat gelusar sehabis mendengar perkataan itu, teriaknya keras-keras, pendeta bajingan. Kau berani membandingkan kami seperti anjing? Jangan kabur dulu, kau mesti merasakan dulu sebuah bacokan goloku ini sambil bergerak ke depan, goloknya diputar kencang menciptakan selapis cahaya golok yang secara langsung menyapu ke tubuh Hwasyo itu. Di tengah gulungan cahaya tajam yang menyilaukan matu, terdengar Hwasyo itu berteriak keras, Aduh mat, rupanya kau benar-benar mau membunuh orang, wah, tampaknya aku si Hwasyo terpaksa harus menggunakan tulang MUTK diadu dengan tulang anjing ini. Coba kita buktikan mana yang lebih keras dengan langkah terhuyung dia menghindarkan diri ke samping dan persis berhasil melepaskan diri dari bacokan golok Hapukim, menyusul kemudian tangan kanannya diayunkan ke depan, tiba-tiba saja tulang anjing itu terlepas dari tangannya dan bagaikan sekilas cahaya putih, langsung menerobos kebalik cahaya golok tersebut. Tiba-tiba saja terdengar Hapukim menjerit kesakitan, golok terjatuh ke tanah dan ia melompat mundur sambil memegangi bahu kanannya. Sepasang matanya kelihatan merah membara, mukanya pucat tia seperti mayat, tampaknya tulang anjing yang disambit ke depan persis menghajar di atas tulang badannya dan tidak terlalu parah namun ternyata persis melepaskan tulang sambungan bahunya. Sementara itu si Hwasyo telah memejamkan matanya kembali, setelah memindahkan toyanya ke tangan kanan, ia berseru, Hei, kenapa kau? Aku toh baru bersiap-siap akan berkelahi, kenapa kau malah membuang senjata dan tidak jadi bertarung dalam pada itu? Mokim, molim serta rumang yang telah melihat Hapukim telah menderita luka sebelum goloknya sempat menyentuh tubuh Hwasyo itu, menjadi terkejut sekali dengan suara keras rumang berteriak, wah lama ini pandai ilmu sihir ha, 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 betul, Aku memang pandai ilmu sihir seru si Hwasyo sambil tertawa bergelak, bukan cuma ilmu sihir, ilmu Buddha pun ku kuasai secara baik, aku bisa membuat orang berubah menjadi setan. Nah, apakah kalian bertiga ingin mencoba bagaimana rasanya kalau manusia dirubah menjadi setan? Sementara itu satu ingatan telah melintas dalam benak molim, tiba-tiba dia menyingkir ke samping sambil katanya kami tak mampu mengungguli dirimu, Nah lama, bila ingin masuk ke dalam, silahkan saja masuk oleh karena kenyataan membuktikan bahwa apa yang diucapkan Cien Sian Kun tadi memang benar, Hwasyo itu kelewat lihai sehingga mereka TDK mampu lagi menandinginya, timbulah niat jahat di dalam benaknya, ia berharap bisa meminjam kemampuan Hwasyo tersebut UTK merobohkan Kim Kong Sempian. Siapa tahu dengan munculnya kesempatan baik ini maka mereka bisa menyerbu secara langsung ke dalam ruangan UTK merebut kitab pusaka Tian Goan Buboh. Begitu melihat saudaranya memberi jalan, Mokim segera memahami apa yang menjadi tujuan kakaknya, cepat dia menyingkir ke samping jalan sambil diam-diam tertawa dingin. Hwasyo itu kelihatan agak tertegun setelah menyaksikan apa yang terjadi, gumamnya, kalau sikapnya tadi begitu bengis, buas dan menyeramkan, mengapa sikapnya sekarang malah begini sungkan? HMM, kelihatannya DLM lembah tersebut benar-benar terdapat sesuatu yang luar biasa. Sembari bergumam, dia segera meneruskan perjalanannya memasuki lembah itu dengan sempoyongan. Baru memasuki ke mulut lembah, tampak Kim Kong Sampian dengan ruyung terhunus telah berdiri berjajar menghalangi jalan perginya, sementara Chin Sian Kun dengan pedang melintang di depan dada berdiri di sampingnya. Melihat Hwasyo itu munculkan diri, si Nona segera menegur dengan suara dalam, Hei Hwasyo, rupanya kau memang sengaja kemari UTK menyelidiki jejak kami. Hwasyo itu kembali tertawa terkekeh-kekeh, aneh benar perkataanmu itu, aku toh bukan merampok uang atau membegah barang orang lain, aku pun bukan penjahat cabu yang suka menghisap madu perempuan, buat apa mestiku selidiki jejak kalian? Lantas ada urusan apakah si Hwasyo datang kemari sambung Kim Loh Sam dengan suara dalam? Hwasyo itu tertawa tergelak, Haa, 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 kalian boleh kemari, mengapa aku si Hwasyo tak boleh kemari? Lagi pula lembah hati buddha ini merupakan tempat tinggal aku si Hwasyo, kalian bukan saja telah menduduki tempat tinggalku, sekarang malah bermaksud mengusir diriku dari sini. Coba bayangkan sendiri, adilkah kejadian macam ini Kim Kong Sampian menjadi termanggul sesudah mendengar perkataan tersebut. Berapa saat kemudian Kim Loh Toa dengan wajah agak berubah, tanyanya agak gelisah, Taishu, kau mengatakan gua ini adalah tempat pertapaanmu benar, aku baru pulang dari mengembara selama beberapa tahun, benar-benar tak kusangka kalau rumah kediamanku telah berganti pemilik tiba-tiba saja sikap Kim Loh Toa berubah menjadi menghormat sekali, kembali tanyanya. Boleh aku tahu nama besar Taishu HAA, HAAA HAAA HAAA, sejak kecil aku si Hwasyo sudah hidup sebatang kera, aku tak pernah punya nama, apalagi sesudah menjadi pendeta, aku lebih-lebih tak butuh nama lagi, tapi karena kegemaranku yang utama adalah daging anjing, maka orang lain memanggilku sebagai si Hwasyo daging anjing, Kim Loh Toa amat terperanjat, baru tiga hari berselang Builo Jin mengajarkan banyak tingkah laku dan logat bicara dari tokoh-tokoh sakti dunia persilatan, diantaranya terdapat pula nama Hwasyo daging anjing yang akhirnya berhasil memukul mundur komandan Sin anak buah Dewi Inu. Sungguh tak disangka orang yang dihadapinya sekarang ternyata adalah pendeta sakti yang termasyur dalam dunia persilatan tapi jarang ditemui orang itu. Buru-buru dia menarik kembali ruyungnya dan berseru sambil memberi hormat. Rupanya pendeta agung dari dunia persilatan yang telah datang, tiga ruyung dari telaga Tong Ting, Kim Loh Toa menjumpai Taisu, kemudian kepada Kim Loh Ji dan Loh Sam, bentaknya pula, saudara-saudaraku, kenapa kalian TDK segera menjumpai pendeta agung, cepat-cepat Kim Loh Ji dan Loh Sam menyimpan kembali ruyungnya dan memberi hormat. Demikian pula dengan Sien Sian Kun, sambil memberi hormat katanya, di tengah jalan tadi aku tak tahu kalau pendeta suci yang datang, apabila DLM perkataan maupun tingkah laku telah menunjukkan sikap kurang sopan, harap Taisu Sudi memaafkan Hwasio Daging Anjing mengeringitkan alis matanya, lalu berseru, kalian jangan bersikap begitu sungkan dulu kepada aku Sihwesio, hee, hee, coba terangkan dulu, apa yang sedang kalian perbuat di dalam gua tempat kediamanku itu, buru-buru Sien Sian Kun menjelaskan, Taisu, terus terang saja di dalam gua ada orang sedang mengatur napas UTK mengobati luka yang dideritanya. Sedangkan Bu Ampoye Sien Sian Kun bersama Kim bersaudara dan keempat orang di luar lembah itu mendapat tugas UTK melindungi keselamatannya, oh oh oh, siapa yang sedang bersemedi UTK mengobati lukanya dia adalah Bu Lo Chiampoye Sahut Kim Loto Acepat. Bu Lo Jin yang mana yang kau maksudkan seru si Hwasio Daging Anjing agak tertegun. Tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa tergelap kembali, katanya lebih jauh, haa 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 bagus sekali, rupanya si barang antik itu. Tapi, bukankah ku dengar ia telah mengundurkan diri dari keramaian dunia persilatan? Bagaimana ceritanya sehingga ia dapat dilukai orang Kim Loto A segera menghela napas panjang, aaa ai, persoalan ini panjang sekali UTK diceritakan, silahkan Taisu masuk dulu ke dalam gua, Bom Po E tentu akan memberi keterangan sejelas-jelasnya, ketika melihat Molim sekalian sedang celingokan dari luar lembah, buru-buru serunya pula, silahkan saudara berempat masuk pula ke dalam UTK menjumpai Taisu. Molim agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, sebenarnya mereka berempat bermaksud akan menyelunduk masuk ke dalam begitu si Hwasyo telah terlibat dalam pertarungan melawan Kim bersaudara, siapa tahu Hwasyo itu ternyata adalah sahabat karib Builojin. Karena sudah ditegur terpaksa mereka bersama Hwasyo berdua harus munculkan diri dan memberi hormat kepada Hwasyo daging anjing. Tak usah banyak adat seru Hwasyo itu cepat, betul-betul airbah menggenangi kuil Raja Naga, anggap aku si Hwasyo yang salah, hei saudara tua bagaimana dengan luka di bahumu? Bagaimana kalau ku sambungkan kembali tulamu yang terlepas luka yang diderita saudara hapukim telah ku sambung kembali, tak usah merepotkan toalama tampik Molim ketus. Hwasyo daging anjing kembali tertawa, Baik, baik, biar selewat beberapa hari aku si Hwasyo akan memberi ganti kerugian kepada Loheng ini, lalu sambil berpaling kembali ke arah Cinsian Kun, katanya lebih jauh, Hei Nona Cilik, untung kau lebih cepat tahu gelagat, Hi, 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 kalau tidak kau sendiri pun akan merasakan sedikit pelajaran dariku biarpun aku digebuk oleh Tai Su juga tak jadi masalah, siapa tahu gara-gara bencana Boampoe akan mendapat rejeki Hwasyo daging anjing tertawa bergelak. Haaah, 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 tak kunyata kunyana selembar mulutmu yang mungil begitu pandai berbicara, baik, baiklah, berapa hari lagi kalian akan menjaga di sini masih memerlukan waktu selama 12 hari lagi sebelum semedi itu diselesaikan sahut Kim Lotoa segera. Bagus sekali, asal disediakan arak dan daging, aku si Hwasyo akan mengendon pula di sini, ku jamin tak ada yang berani mengusik HMMM, aku rasa belum tentu demikian tiba-tiba terdengar seseorang menjengek dari luar lembah sambil tertawa dingin dengan perasaan terkejut ketujuh orang yang berada dalam lembah berpaling, tampaklah di mulut lembah telah muncul tiga sosok bayangan manusia. Dari ketiga orang itu dua di antaranya adalah kakek berusia lima puluhan yang semuanya memakai jubah panjang berwarna ungu, sepasang alis matanya tebal lagi hitam, matanya tajam bagaikan kilat, senjata yang dibawa berbeda sekali dengan senjata pada umumnya. Bentuk senjata mereka seperti dua batang tongkat besi biasa, tetapi di ujungnya masing-masing terdapat sebuah kupu-kupu besi yang sedang mementangkan sayapnya, bentuk ukiran itu sangat indah sehingga mirip sekali dengan kupu-kupu sungguhan. Orang ketiga adalah seorang perempuan cantik jelita yang berusia tiga puluhan, ia memakai baju berwarna putih dan kelihatan genit sekali. Orang yang berbicara barusan tak lain adalah perempuan berbaju putih itu. Ketika selesai berbicara, perempuan itu segera mengulapkan tangannya ke belakang, dari luar lembah pun segera muncul kembali delapan orang jago pedang yang semuanya memakai pakaian ringkas berwarna kuning, orang-orang itu kelihatan amat keren, garang dan penuh napsu membunuh. Berubah paras muka Kim Kong Sampian melihat kehadiran musuh-musuhnya, mereka segera berpikir dengan rasa kaget, orang-orang ini asing sekali wajahnya, entah mereka berasal dari aliran mana dalam pada itu si Hwasyo Daging Anjing telah berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 ternyata lagi-lagi kalian yang datang mengacau, aku lihat kalian seperti belum puas juga dan mendatangkan bala bantuan, apakah hendak mencari aku si Hwasyo UTK menuntut balas Cinsian Kun yang melihat hal ini, segera bertanya dengan wajah keheranan, apakah Ciam Puei kenal dengan mereka Hwasyo Daging Anjing tertawa, sewaktu masih berada di bawah bukit tadi, sobat-sobat yang memakai baju kuning itu bersama 5-6 perempuan mengamati terus aku si Hwasyo secara membingungkan, tapi akhirnya ada 2 orang yang kucopat tulangnya sebelum mereka bubaran, eee, 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 tak taunya mereka datang lagi UTK mencari gara-gara, perempuan berbaju putih itu segera tertawa dingin, katanya. Kesalahpahaman bisa sering terjadi di dalam dunia persilatan, KRN itu kedatangan kami kemari bukanlah UTK mencari gara-gara dengan kau Hwasyo, asalkah si Hwasyo bersedia UTK berpeluk tangan belaka, aku pun berjanji tak akan memusuhi dirimu Hwasyo Daging Anjing nampak agak tertegun, lalu setelah memutar biji matanya dan tertawa terkekeh-kekeh, katanya, haaah, 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 mengerti sekarang aku si Hwasyo, rupanya kalian hendak mencari gara-gara dengan si tua bui kembali perempuan berbaju putih itu mendengus, HMMM, Hwasyo bau. Kau tak usah berlagak sok edan atau tak waras otaknya, tiga hari berselangkah sudah bersatu dengan si tua bangka celaka itu, buat apa kau masih berlagak pilon sekarang biar aku si Hwasyo pikun, rasanya kepikunanku belum sampai mencapai taraf sepenuh itu kata Hwasyo Daging Anjing sambil memutar biji matanya, tiga hari berselang, aku masih berada ratusan li jauhnya dari sini, bagaimana mungkin aku telah berada bersama si tua bui Kim Lotoa yang ikut mendengarkan pembicaraan tersebut dengan cepat mengerti, yang dimaksud kejadian pada tiga hari berselang tak lain adalah hasil perbuatannya yang menggunakan orang-orangan dari rumput UTK memukul mundur komandan Sin beserta pasukannya. Maka sambil tertawa segera selanya, rupanya kalian adalah anak buah dari Dewi Indu betul jawab perempuan berbaju putih itu, nah katakan sekarang, dimanakah bui Lojin serta bocah keparat si KHO itu maaf kalau aku tak bisa memberi jawaban ucap Kim Lotoa dengan suara dalam. Kembali perempuan berbaju putih itu mendengus, HMMM, padahal tidak susah UTK memaksamu berbicara, kepada kedua orang kakek berbaju ungu itu katanya tiba-tiba seraya menjurah, tolong merepotkan huhoat berdua agar mebekuk dulu orang si Kim tersebut. Kedua orang kakek berbaju ungu itu mangguk tanpa menjawab, serem tak mereka maju mendekati Kim Lotoa. Tapi si Hwasyo daging anjing segera menghalangi jalan perginya dengan melintangkan tangannya di tengah jalan, katanya sambil tertawa terkekeh, eeei, jangan terburu nafsu, jangan terburu nafsu, sesudah setengah harian lamanya kita berbicara tapi aku si Hwasyo belum tahu asal-usul kalian, apakah kalian bersedia memberi penjelasan dulu sebelum pertarungan dilakukan kakek berbaju ungu yang perawakan agak kurus segera berkata dengan suara dingin. Aku adalah salah satu di antara dua belasan pasukan pelindung hukum di bawah pimpinan Sian Chu yang bernama Teng Bok Kong, sedang dia adalah adik angkatku Teng Soat Leng Chu, Sudah lama aku mendengar akan nama besar Hwasyo daging anjing paras muka si Hwasyo daging anjing kelihatan agak berubah, tidak banyak manusia dalam dunia dewasa ini yang bisa duduk sebanding dengannya, semakin sedikit orang yang tak berubah wajahnya setelah mendengar nama Hwasyo daging anjing. Tapi kedua orang kakek berbaju ungu yang belum diketahui asal lusunya ini ternyata T.D.K. menunjukkan perubahan sikap setelah bertemu dengannya, kenyataan tersebut betul-betul membingungkannya. Sambil memutar biji matanya, si Hwasyo daging anjing mengawasi ketiga orang lawannya berapa saat lalu kembali ujarnya sambil tertawa terkekeh. Kalau toh kalian sudah lama mendengar namaku, biar tidak sudi memberi muka UTK Seng Pendeta, toh paling tidak memandang di wajah Seng Buddha sudilah kalian menyudahi ulah kamu semua. Teng bokong segera menarik wajahnya, lalu setelah mendengus dingin, jengeknya, kenapa? Rupanya kau ingin berkelahi lebih dulu dengan aku. Hwasyo daging anjing tertawa tergelak, tiba-tiba ia menggapai ke arah Hapukim sambil serunya. Coba kemarilah dengan wajah termangu Hapukim maju beberapa langkah ke depan. Lalu tanyanya, Toa lama, ada urusan apa kau memanggilku? Coba kau maju dan berkelahilah lebih dulu dengan tua bangka itu. Coba lihat sampai di mana kemampuan yang dimilikinya berubah paras muka Hapukim, teriaknya tertahan. Hei Toa lama, apakah kau berniat menyuruh aku mengantar kematian? Tulang bahuku yang terlepas pun belum sembuh betul, tapi belum selesai. Ia berkata, Hwasyo daging anjing telah menyelah sambil tertawa, bukan masalah, maju saja ke depan, asal mau menuruti perkataanku, asal kau terluka seujung rambut saja, aku si Hwasyo akan menggantimu dengan selembar nyawa, habis berkata dia segera menekan bahu kanan Hapukim, dua kali. Dalam waktu singkat Hapukim merasakan bahunya panas tapi terasanya aman sekali, suatu perasaan ingin tahu pun segera menyelimuti pikirannya tanpa banyak berbicara lagi, dia mempersiapkan goloknya lalu berjalan menghampiri lawannya. Teng Bok Kong segera menjengek sambil tertawa dingin, HMMM, tak berani maju sendiri tapi suruh orang lain yang pergi mengantar kematian, inikah alasannya kenapa kasih Hwasyo menjadi termashor DLM dunia persilatan Hwasyo daging anjing sama sekali tidak menjadi gusar, malah katanya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Umpatan yang bagus, tapi asal kau mampu mengusik seujung rambutnya saja, aku si Hwasyo tak perlu turun tangan melawanmu lagi, batok kepalaku akan kutebas dan kupersembahkan kepadamu. Cuma sebelum itu, aku si Hwasyo perlu bertanya dulu, kalian ingin bertarung satu lawan satu ataukah ingin main keroyokan dengan kening berkerutan Bok Kong berkata, walaupun aku sangat jarang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, namun paling memandang rendah mereka yang suka main keroyok, asalkah si Hwasyo Tdk bakal mengingkari janji, biar ku suruh dia merasakan kelihayaan ilmu panji kupu-kupu ku lebih dulu sebelum menebas kutung batok kepalamu. Tiba-tiba saja paras muka Hwasyo daging anjing berubah hebat, tapi segera sahutnya, baiklah, nah kalian boleh segera turun tangan begitu mendengar perkataan tersebut. Hap Pukim segera berkata kepada Teng Bok Kong, Hei monyet tua! Rasakan dulu sebuah bacokanku ini goloknya segera diputar langsung dibacokan ke bawah, cahaya kilat berkelebat lewat seperti sambaran petir. Sekulum senyuman menghina segera menghiasi bibir Teng Bok Kong setelah melihat gerak serangan dari Hap Pukim tersebut, meski cepat dan ganas namun gerakannya begitu sederhana dengan cekatan dia menghindar ke samping, sementara senjata panji kupu-kupunya langsung disodorkan ke dada Hap Pukim. Senjata tersebut memang aneh sekali bentuknya, begitu diputar maka sepasang sayap kupu-kupu tersebut ikut bergetar hingga mengeluarkan suara yang keras, bentuknya sangat hidup tak ubahnya seperti kupu-kupu sungguhan. Terutama sekali misai sepanjang beberapa dipa yang terbuat dari baja tersebut, getarannya yang kacau membuat orang susah UTK menduga, arah sasaran manakah yang sedang dituju. Tampak bacokan golok Hap Pukim mengenai sasaran yang kosong, tapi begitu jurus serangannya belum habis digunakan, lagi-lagi ia membentak keras, lihat serangan goloknya diputar sambil menyapu ke muka, jangan dilihat gerak serangannya sangat sederhana namun kecepatannya merubah jurus tak terlukiskan dengan kata-kata. Tampaknya tengbok kong TDK menyangka kalau permainan golok dari Hap Pukim begitu cepat dan luar biasa, sepintas lalu kelihatannya amat sederhana namun kehebatan dan kelihayannya justru di luar dugaan. Tanpa terasa lagi dia berseru tertahan, senjata panji kupu-kupu yang digunakan UTK melancarkan serangan pun cepat ditarik kembali UTK membendung datangnya serangan golok tersebut. Kri-ing-duk, di tengah suara bentrokan yang nyaring, tengbok kong tergetar mundur sejauh satu langkah sebaliknya Hap Pukim terhuyung sejauh tiga langkah lebih. Jelas sudah dalam soal tenaga dalam, kemampuan tengbok kong masih satu tingkat lebih unggul. Setelah dua kali menderita kerugian, sifat buas Hap Pukim segera berkobar, sambil mementak keras sekali, ia menubruk ke depan sambil mengayunkan goloknya, pertarungan sengit pun segera berkobar. Sementara itu, si Hwasyo Daging Anjing mengawasi jalannya pertarungan tanpa berkedip, sementara sinar tajam yang sangat aneh memancar keluar tiada hentinya. Tapi tak berapa lama kemudian, Hap Pukim sudah kelihatan mulai terdesak dan menderita kekalahan, serangan panji kupu-kupu dari tengok kong yang memutar ke kanan menyapu ke kiri membuat tubuh Hap Pukim terbungkus di balik cahaya tajam. Bukan cuma begitu, suara dengungan keras dari senjata musuh menggetarkan perasaan Hap Pukim, membuat hatinya berderbar, ditambah lagi serangan-serangan goloknya mengenai sasaran yang kosong, membuat pertahanan maupun posisinya bertambah kalut. Ketika situasi kritis dan jiwanya terancam bahaya maut, si Hwasyo Daging Anjing berteriak keras, suatu ilmu golok yang sangat bagus, ayoh serbu lagi dengan gerakan yang sama bacok saja langsung ke bawah waktu itu cungkilan golok dari Hap Pukim sedang mengenai sasaran yang kosong, sementara itu panji kupu-kupu dari tanbokong sudah menempel di atas pusarnya, kelihatan jelas sudah tiada kesempatan lagi baginya UTK menghindarkan diri. Mengira jiwanya bakal melayang, sifat buah Sap Pukim makin membara, begitu mendengar teriakan tersebut dan ia menganggap panjuran itu benar, ia menjadi nekat dan siap sedia melakukan serangan adu jiwa. Tubuhnya miring ke samping sambil melangkah maju ke depan, pergelangan tangannya diputar sambil menekan ke bawah membawa goloknya yang leset dari sasaran itu miring ke samping, kemudian dari situ dia ancam bahu kiri tengbok kong serta membacoknya keras-keras. Di tengah berkelebatnya cahaya tajam, tiba-tiba terdengar tengbok kong menjerit kaget, tubuhnya mundur ke belakang secepat kilat. Sewaktu semua orang mengamati keadaannya dengan lebih seksama, maka tampaklah di bawah jubah ungunya telah muncul bekas robekan sepanjang satu dipal lebih. Keadaan tersebut bukan saja membuat hap pukim sendiri menjadi termangu, sekalipun kedua belah pihak yang menonton jalannya pertarungan itu pun turut dibikin tertegun dan tak habis mengerti. Padahal sudah jelas hap pukim bakal tewas di ujung senjata lawan, mengapa hanya sepatah kata dari si hwasyo dagingan jin bisa membuatnya nyaris melukai tengbok kong. Padahal cuma tengbok kong yang mengalami sendiri peristiwa tersebut yang menyadari keadaan sebenarnya, ketika misai baja dari senjata panji kupu-kupunya hampir menempel di ujung baju hap pukim, di mana asal maju setengah inci sajanis cahaya selembar jiwa lawan akan melayang, tak disangka secara tiba-tiba hap pukim telah merubah jurus serangannya begitu selesai mendengar perkataan tadi. Golok yang secara tiba-tiba diputar sambil mencungkil ke atas tersebut bukan saja langsung mengancam dada sendiri, lagi pula persis mengancam pergelangan tangannya. Ini berarti apabila senjata panji kupu-kupu dilanjutkan gerakannya ke depan sekalipun selembar nyawa orang tersebut akan melayang, akan tetapi ia sendiri pun akan menderita cacat berat atau bahkan luka yang sangat parah. Tentu saja ia tak ingin mengorbankan jiwanya dengan percuma, oleh sebab itulah terpaksa ia harus menarik diri secepatnya dan dari posisi menang pun dia jadi kalah. Bisa dibayangkan betapa gusarnya tengbok kong menghadapi keadaan seperti ini, saking mendongkolnya hampir saja ia jatuh semaput. Terdengar si Hwasyo Daging Anjing berseru sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 saudara Hapukim, mengapa kau hanya berdiri melulu setelah ditegur? Hapukim baru sadar kembali dari lamunannya, saat ini dia telah menganggap Hwasyo Daging Anjing lebih mudah hidup, buru-buru dia lari ke depan Hwasyo itu sambil berlutup dan berseru, lama adalah pousat hidup, tecu mohon perlindungan darimu buru-buru si Hwasyo Daging Anjing membangunkannya dari atas tanah, ujarnya sambil tertawa. Semua pousat sudah mampus, mana mungkin bisa melindungi orang? Lain waktu kau mesti mengandalkan kemampuanmu sendiri, seperti jurus menggaris tanah memisah dunia yang kau gunakan tadi, sebenarnya jurus itu memiliki perubahan ganda, masih ingat dengan kedua perubahan tersebut buru-buru Hapukim mengangguk. Si Hwasyo Daging Anjing segera berkata lebih jauh. Sebenarnya ilmu Sip Chi Chu Hoat dari perguruan Siang Bun di wilayah Ceng Heng merupakan ilmu golok paling lurus di kolong langit, biarpun lima jurus pemula dan lima jurus paling akhir merupakan jurus-jurus serangan yang sederhana, langsung dan terbuka, namun bila kau memiliki reaksi yang cekatan dan variasi perubahan yang kaya maka jurus-jurus tersebut bisa dipergunakan dengan dua perubahan yang berbeda dengan bekal kemampuan tersebut. Biar bertemu dengan jago tangguh kelas 1 pun, dalam ratusan gebrakan belum tentu bisa membuatmu kalah. Aku harap kau bisa mendalami lagi ilmumu itu di kemudian hari sedang petunjuk yang ku berikan sekarang hanya merupakan ganti rugi atas luka yang timbul akibat perbuatanku tadi, walaupun Hapukim belum bisa memahami secara keseluruhan, tapi bagian yang penting telah dipahami olehnya, tentu saja ia kegirangan setengah mati sehingga berulang kali mengucapkan terima kasih, buru-buru ia menyingkir ke samping. Agaknya dua bersaudara molim serta rumang ikut memperhatikan petunjuk tersebut, wajah mereka nampak berubah beberapa kali begitu merasakan manfaat yang diperoleh, kagum dan hormat pun segera memancari wajah masing-masing. Ketika si hwasyo daging anjing baru menyelesaikan kata-katanya dengan penuh kegusaran, tengbok kong telah berkata sambil tertawa dingin, mencoba kemampuan orang dengan akal licik, memberi petunjuk dari samping karena, terhitung kemampuan macam apa yang kau miliki si hwasyo daging anjing tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 keliru besar kau beranggapan demikian, kalau sepatah kata saja dari aku si hwasyo bisa membuat kau dari menang jadi kalah, bila benar-benar bertarung, memangnya kau masih punya nyawa liok ciang yang berada di sisi arna segera membentak dengan suara dingin, bajingan gundul. Kau jangan bicara tekabur, akan ku coba dulu sampai di manakah kemampuanmu sambil memutar senjata kupu-kupunya, ia berdiri di tengah arna siap melepaskan serangan. Tiba-tiba wasyo daging anjing menarik kembali sikap cengar-cengirnya, sambil menarik muka katanya serius. Pada mulanya aku masih belum DPT menebak asal-usul kalian, tapi sekarang baru ku ketahui bahwa kalian adalah ahli waris dari partai kupu-kupu. Seratus tahun berselang, ku tiap siang hui, kupu-kupu terbang berpasangan, telah melakukan pembantaian berdarah di lembah duka, sejak peristiwa itu partai anda tidak pernah muncul kembali dari tempat persembunyian, sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan tindakan yang cerdik, tak disangka seratus tahun kemudian lagi-lagi aku si hwasyo menyaksikan kembali jurus-jurus tangguh dari keng siupat si, delapan partai kupu-kupu, kalian, apakah kamu berdua sudah lupa dengan tagi di lama sehingga berani terjun kembali ke dalam dunia perselatan dengan wajah berubah liok ciang berseru, Hei hwasyo bau, tak ku sangka mati anjingmu betul-betul sangat tajam. Sehingga asal usulku pun dapat kau tebak secara jelas, dengan wajah serius hwasyo daging anjing berkata, mati buda bisa menembusi langit, sekalipun aku si hwasyo belum bisa dibilang mengetahui setiap urusan di dunia ini, namun paling tidak masih mengetahui sedikit banyak masalah besar DLM dunia perselatan dan serta asal usul ilmu silat pelbagai perguruan besar dalam dunia kanghou 100 tahun belakangan ini. Apalagi semasa masih muda dulu, aku si hwasyo pernah punya hubungan dengan partai kalian. Kuharap kalian tak usah mengumbar nafsu lagi dan segera balik ke rumah, apa gunanya mesti mencari penyakit seperti apa yang dialami 100 tahun berselang liok ciang lalu tertawa keras. Haaah, 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 kau anggap kami akan segera akan angkat kaki hanya berdasarkan kata-katamu itu. HMM, kau benar-benar memandang rendah kemampuan partai kupu-kupu kami jadi kalian baru mau pergi setelah melangsungkan pertarungan dengan uswasyo daging anjing. Soal bertarung atau tidak masih menjadi masalah nomor dua, mengapa kau tidak menanyakan dulu siapa yang benar dan siapa yang salah hwasyo daging anjing menjadi tertegun, tapi segera ujarnya sambil tertawa, yaaah, soal ini memang merupakan kelalaian ku, tapi aku cukup mengetahui watak dari Bu Ilojin, aku yakin dia tak akan melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tiba-tiba teng soat lengcu menyela sambil tertawa dingin. Sebelum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, ia sudah mempunyai pandangan yang berat sebelah, liok ciang lebih baik turun tangan secara langsung, apa artinya banyak bicara baik? Baiklah anggap saja aku siu hwasyo yang tak tahu aturan selah hwasyo daging anjing sambil tertawa. Nah liok loji, sebenarnya perselisihan apakah yang telah terjalin antara kalian dengan situa buwi bukankah kau mengetahui jelas musibah pernah yang menimpa partai kupu-kupu pada seratus tahun yang lalu? Coba terangkan apa sebabnya peristiwa itu sampai terjadi aku dengar gara-gara sejilid kitab pusaka Tian Goan Buboh, kata Seng Pendekas sambil tertawa. Kalau begitu dapatku katakan bahwa kedatangan kami kali ini adalah gara-gara kitab pusaka Tian Goan Buboh berubah paras muka si hwasyo daging anjing, serunya tertahan. Jadi kitab pusaka Tian Goan Buboh berada di tangan kakek buwi benar. Tian Siang Kun menjawab dengan cepat, pada 20 tahun berselang buwi ciam poe mendapat titipan dari Hwi Im Cheng Chu, siapa tahu kitab tersebut dicuri Dewi Indu dengan mencatut namanya KHO Saw Hiap yang mendapat pesan dari Ayah Mia Amarhum untuk mendapatkan kitab tersebut. Inilah yang membuat buwi lociam poe harus terjun kembali ke dalam dunia perselatan UTK menyelidiki jejak kitab itu, baru kemarin dulu sebagian kitab tersebut dapat direbut kembali, sayang ia menderita luka dalam hingga akhirnya bersama KHO Saw Hiap beliau datang kemari UTK mengobati lukanya. Nah coba bayangkan sendiri, dari mana munculnya hubungan antara peristiwa ini dengan pihak partai kupu-kupu si Hwasyo Daging Anjing menggelengkan kepala berulang kali, keluhnya kemudian, kenapa sih persoalannya begitu rumit dan berbelit-belit? Siapa yang disebut Dewi Indu itu? Kenapa aku si Hwasyo belum pernah mendengar kalau di dalam dunia perselatan terdapat seseorang yang bernama begitu dengan suara dingin Teng Soat Lengcu menjawab, si Hwasyo kami adalah orang yang terhormat, bukan seberangan orang dapat menjumpainya dengan begitu saja. Hwasyo Daging Anjing segera tertawa terkekeh-kekeh, heee, 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 setelah mendengar perkataanmu itu, aku si Hwasyo jadi kepingin melihat sampai dimanakah kehebatan dari Dewimu itu, tak usah banyak bicara lagi, hei si Tua Teng, si Tua Lyok, aku harap kalian bersedia UTK menunggu selama setengah bulan. Setengah bulan kemudian aku si Hwasyo bersedia memikul tanggung jawab tentang kitab pusaka Tian Goan Buboh itu UTK membuat penyelesaian dengan kalian berdua, HMMM, sayang sekali aku tak punya waktu untuk menunggu jengek Lyok Chiang sambil tertawa dingin. Hwasyo Daging Anjing segera tertawa seram, heee, 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 kesabaran aku si Hwasyo cuma sampai di sini saja, bila kalian benar-benar tak mau percaya, lebih baik kita selesaikan saja persoalan ini lewat pertarungan sekilas senyuman lycik yang mengerikan sempat berkelebat menghiasi wajah Lyok Chiang. Katanya cepat, Hwasyo, beranikah kau bertarung seorang melawan seorang dengan ku Hwasyo Daging Anjing tertawa bergelak, sudah 30 tahunan lamanya tak pernah bertarung melawan orang, sungguh tak dinyana hari ini aku bisa menikmatinya kembali, tapi sebelum bertarung harus ada syaratnya dulu apa syaratnya bila kau yang unggul, tentu saja aku si Hwasyo tak bisa banyak bicara dan segera angkat kaki dari sini. Mulai detik ini juga tak akan mencampuri urusan kalian lagi, tapi denilah kau manusia si Lyok yang kalah, harap segera kau pimpin orang-orangmu UTK mengundurkan diri dari lembah ini, setengah bulan kemudian, aku pasti akan memberi penyelesaian tentang persoalan ini di hadapan situa bui, tapi jangan mencoba main sergap di saat orang lagi tak siap tanpa terasa Lyok Chiang memandang sekejap ke arah Tang Soat Lengcu, lalu katanya agak tergagap tentang soal ini, mendadak terdengar Tang Soat Lengcu berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh, Lyok Ang, apakah kau mempunyai keyakinan UTK menang sekalipun aku tak bisa menjaminin pasti menang, tapi aku percaya tak berdaka sampai menderita kalah Tang Soat Lengcu segera tersenyum. Aku lihat, hari ini kita tak usah bertarung lagi Tang Bok Kong maupun Lyok Chiang menjadi tertegun sesudah mendengar perkataan itu dengan perasaan tercengang Tang Bok Kong berseru, Lengcu, apa maksudmu Tang Soat Lengcu menggoyangkan tangannya berulang kali, tampaknya dia sudah mempunyai perhitungan yang matang, kepada si Huasyo Daging Anjing katanya kemudian, Hei Huasyo, biarlah ku beri muka untukmu pada hari ini, ku harap sampai waktunya kau tidak melanggar janji begitu mengetahui bahwa Tang Soat Lengcu telah berubah pikiran bahkan bersedia angkat kaki dengan begitu saja, si Huasyo Daging Anjing turut dibuat tertegun, tapi hanya sebentar saja, kemudian sambil tertawa nyengar-nyengir katanya, sekali telah berbicara. Ibarat kuda pacu yang berlari kencang dan tak mungkin bisa ditarik kembali, sampai waktunya aku si Huasyo pasti akan menantikan kedatangan kalian Tang Soat Lengcu tersenyum dan manggut-manggut, kepada Tang Bok Kong serta Lyok Chiang ia mengulapkan tangannya, kemudian dengan memimpin delapan orang jago pedang berbaju kuning, segera ia membalikan badan dan keluar dari lembah. Dalam waktu singkat, bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Huasyo Daging Anjing mengawasi terus bayangan tubuh musuh-musuhnya hingga lenyap di luar lembah sana, kemudian paras mukanya berubah secara tiba-tiba menjadi berat dan serius sekali. Pada saat itulah Cien Sian Kun berkata, Taisu, aku lihat tindakan mengundurkan diri yang mereka lakukan mengandung maksud tertentu, bahkan bisa jadi merupakan sebuah tipu muslihat yang licik Huasyo Daging Anjing menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukannya aku tak tahu tentang soal tersebut, namun itu bukan masalah penting, biarpun ia berakal licik dan jahat, jangan harap ia mampu bermain gila di hadapan kukuliat paras mukat Taisu menunjukkan sikap yang amat berat dan serius, sebenarnya persoalan apakah yang membuat Mulisau dan kuatir Huasyo Daging Anjing menghela nafas panjang. AAAI, partai kupu-kupu telah muncul kembali di dalam dunia persilatan, aku lihat suatu badai pembunuhan rasanya tak bisa dihindari lagi, dengan perasaan tercengang, Kim Lotoa bertanya, sejak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah Boampoe dengar tentang partai kupu-kupu, mengapa sih Taisu memperhatikan persoalan ini dengan begitu serius? Bersediakah Taisu memberi keterangan kepada kami semua Huasyo Daging Anjing menghela nafas panjang sekali UTK menceritakan persoalan ini, tapi di kemudian hari kalian akan mengetahui dengan sendirinya berbicara sampai di sini, dia segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya, mulai hari ini, biarlah aku si Huasyo menjabat sebagai pemimpin di tempat ini UTK, sementara waktu, saudara Hapukim sekalian berempat tetap bertugas menjaga di mulut lembah, bila menjumpai ada orang menyatron masuk ke dalam lembah, tak usah dilayani, cepat masuk dan beri laporan dulu kepadaku, pasti akanku selesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya, buru-buru Hapukim mengiakan, lalu bersama-sama rekannya mengundurkan diri dari situ. Kembali si Huasyo daging anjing mengulapkan tangannya kepada Kim Kong Sampian sambil berkata, mari kita masuk ke gua UTK berbincang-bincang, sedang nonat Chin kalau pergi membeli makanan, jangan lupa daging anjing dan arak wangi UTK aku si Huasyo siampu tak usah kuatir Chin Siankun tersenyum, betapapun besarnya nyaliku, tak nanti aku berani melupakan pesanan dari Taisu sejak Teng Soat lengcu menarik semua kekuatannya dari lembah tersebut, waktu pun berlangsung lewat dengan cepat dalam suasana amat tenang dan tentram. Namun Huasyo daging anjing yang semula banyak tersenyum, kian hari kian berubah seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang lain, sepanjang hari dia hanya minum arak terus dengan kening berkerut. Selain minum arak, dia tentu melamun, seakan-akan ada suatu persoalan besar yang amat berat mengganjal dalam hatinya dan susah dihilangkan dari dalam benaknya. Perubahan sikap semacam itu tentu saja membuat Kim Kong Sampian dan Chin Siankun menjadi terkejut bercampur keheranan, sudah berapa kali mereka hendak membuka suara UTK bertanya, namun melihat sikap Huasyo daging anjing yang tak berferbicara maupun bergerak, akhirnya mereka mengurungkan niat tersebut. Tapi DLM hati kecil mereka mengerti, perubahan sikap dari tokoh sakti tersebut bisa jadi ada sangkut pautnya dengan kemunculan Partai Kupu-Kupu di dalam dunia persilatan. Partai Kupu-Kupu merupakan suatu perguruan yang bukan saja tak pernah didengar namanya dari pembicaraan orang, lagi pula belum pernah melihat berkeliarannya anggota perguruan tersebut di dalam dunia persilatan. Biasanya suatu perguruan yang tak dikenal dan tak banyak anggotanya adalah suatu perguruan yang kecil, demikian juga dengan keadaan dari Partai Kupu-Kupu itu, tapi sampai di manakah seriusnya kehadiran partai ini di dalam dunia persilatan? Mengapa pendekat sakti itu justru menunjukkan sikap yang begitu serius? Benarkah jago-jago dari Partai Kupu-Kupu memiliki kepandaian silat yang demikian lihainya sampai tiada orang yang mampu menandinginya? Perubahan sikap dari hwasyo daging anjing membuat suasana di dalam dua berubah menjadi serius dan tegang, begitu sumpek suasana sampai membuat beberapa orang itu susah uteka bernapas lega. Tapi pintu batu yang memisahkan ruang dalam tetap tertutup rapat dan sama sekali tiada gerakan apapun. Dalam waktu singkat tujuh hari kembali udah lewat, berarti hari ini adalah hari ketiga belas sejak KHO Beng menutup diri di balik ruangan. Pagi itu, baru saja Tsien Sian Kun mempersiapkan sarapan UTK semua orang, tiba-tiba kelihatan Hapukim berlari masuk ke dalam gua dengan wajah sangat tegang. Begitu sampai di hadapan hwasyo daging anjing, segera ia berlutut sambil serunya, toalama, di luar lembah telah muncul serombongan jago silat, wajah mereka rata-rata kelihatan keren dan serius, jelas tidak bermaksud baik sambil minum arak hwasyo daging anjing bertanya kemalas-malasan, siapa yang telah datang ada lelaki, ada perempuan, ada Tosu juga kaum lama Hapukim termenung dan berpikir sejenak, setelah menghitung di dalam hati dan menjawab, kemungkinan besar di atas 60 orang lebih dengan wajah berubah hebat. Tsien Sian Kun segera berseruai bisa jadi berita tentang kisah tersebut sudah bocor sehingga kawanan iblis itu mengundang koncol. Koncolnya UTK datang menyerbu hwasyo daging anjing bangkit berdiri seraya menguap, katanya kemudian, buat aku si hwasyo, masalah banyak orang bukanlah persoalan nona Tsieng, kau bersama Kim bersaudara berjaga-jaga saja di sini, biar aku sendiri yang keluar lembah, disambarnya tongkat bambu andalannya, lalu dengan langkah lebar ia berjalan meninggalkan gua. Hapukim memutar biji matanya beberapa kali, dengan cepat dia pun mengikuti di belakang hwasyo daging anjing tersebut keluar dari gua. Tak lama setelah hwasyo daging anjing dan hapukim keluar dari gua batu itu, mendadak muncul tiga sosok bayangan manusia dari balik sebelah kiri dan langsung menerjang masuk ke dalam gua dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Kim Lotoak pertama-tama yang menemukan hal tersebut, buru-buru teriaknya kepada Kim Loji dan Kim Losam, hati-hati, siluman perempuan itu muncul lagi bersama kedua orang komplotan tua bangkanya. Ternyata ketiga sosok bayangan manusia tersebut tak lain adalah Teng Soat Lengcu, Teng Gokong dan Liok Chiang. Sambil melintangkan ruyung panjangnya di depan dada, Kim bersaudara berdiri berjajar menyumbat jalan masuk menuju ke dalam gua dengan suara dingin. Kim Lotoak segera menegur, Walaupun siasat yang Anda lakukan ini terhitung cukup hebat, namun sayang sekali kelewat lecik dan memalukan. HMMM, hanya manusia pengecut yang berusaha mencari keuntungan di saat orang tidak siap. Teng Soat Lengcu memperhatikan sekejap di sekitar sana dengan pandangan mati yang tajam, kemudian perintahnya, kita harus manfaatkan setiap kesempatan yang ada, Hayo langsung saja menyerbu ke dalam gua Teng Gokong serta Liok Chiang masing-masing mempersiapkan senjata panci kupu-kupunya, lalu tanpa berbicara lagi mereka langsung melancarkan serangan ke depan. Melihat kedatangan ancaman tersebut, Kim bersaudara pun tidak banyak berbicara lagi, dengan penuh kegusaran ruyung masing-masing diputar kencang lalu balas menyerang ke arah lawan. Maka suatu pertarungan yang amat seru pun segera berkobar dengan hebatnya di sana. Sekalipun Teng Gokong dan Liok Chiang memiliki kepandaian silat yang sangat liai, akan tetapi Kim Kong Sampian bukan manusia lemah ditambah pula mereka bertiga sudah bertekad mempertahankan setiap jengkal tanah dengan pertaruhan jiwa, maka UTK berapa saat keadaan tetap imang. Betapa gelisah dan cemasnya Teng Soat Leng Chu melihat pertahanan dari Kim Kong Sampian yang begitu kokoh sehingga serbuan dari Teng Gokong dan Liok Chiang tak berhasil menembusnya. Sekalipun dia ingin sekali turun tangan UTK membantu, sayang daerah di mulut gua sangat sempit sehingga tak mungkin baginya UTK ikut serta DLM pertarungan. Terima kasih telah menonton!